Penyakit asam lambung Penyakit asam lambung atau umumnya dikenal di masyarakat kita, dikenal dengan dispepsia, merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan sekumpulan gejala penyakit yang disebabkan adanya gangguan pada saluran pencernaan bagian atas. Munculnya rasa nyeri akibat peningkatan asam lambung berasal dari adanya luka pada lambung atau usus halus akibat dari beberapa kondisi. Munculnya rasa nyeri akibat luka tersebut bisa dipicu dari adanya luka pada lapisan dalam lambung, mengkonsumsi makanan yang bisa mengiritasi lambung, adanya infeksi bakteri, kondisi stres, bahkan bisa juga disebabkan karena efek samping penggunaan obat. Meningkatnya asam lambung bisa dipicu oleh banyak hal, seperti mengkonsumsi minuman beralkohol, minuman yang mengandung kafein, makan makanan pedas atau kecut, stres, obesitas, hamil, merokok, efek samping obat-obatan, dan juga bisa disebabkan karena penyakit yang lain. Seperti GERD, gastritis, tukak lambung, dan kanker lambung. Terjadinya peningkatan asam lambung biasanya ditandai dengan nyeri pada ulu hati, mudah kenyang, munculnya rasa mual dan muntah, serta gembung. Ada beberapa kebiasaan sehari-hari yang harus kita lakukan agar asam lambung tidak naik, seperti melakukan pola hidup sehat, seperti makan tepat waktu, menghindari makanan pemicu asam lambung seperti pedas dan kecut, menghindari minuman beralkohol dan minuman yang mengandung kafein, serta berhenti merokok berolahraga secara rutin. Terima kasih telah menonton!